Ternyata bisa kita tanda tangan elektronik puluhan dokumen hanya dengan sekali klik. Bagaimana caranya? Mari menuju ke TKP. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya untuk pembelajar. Selamat pembelajar sekalian. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membubuhkan tanda tangan elektronik atau TTE menggunakan aplikasi Panther. Ini yang dikeluarkan oleh Kominpo ya. Jadi bila kita menggunakan Panther itu kita bisa menanda tangani banyak sertifikat sekaligus satu kali klik ya. Tidak perlu satu-satu kita tanda tangan. Kita hanya perlu satu kali nanti semua sertifikat itu akan tertanda tangani. Dengan syarat, templatenya harus sama. Jadi semua file itu templatenya sama tidak boleh berbenepida karena nanti posisinya itu harus sama persis. Nah sekarang bagaimana caranya? Saya tunjukkan saja ya. Saya akan tanda tangan sertifikat komunitas belajar. Ceritanya ini sekitar 30-an sertifikat ya. Ini ada beberapa sertifikat. Ini kurang lebih 30-an. Ini nanti sekaligus saya tanda tangani ya. Bagaimana caranya? Mari saksikan. Nah pertama, buka Panther ya. Buka Panther, tunggu. Nah ini ada pilih PDF, ada pilih folder. Nah kalau pilih PDF ini satu file. Tetapi kalau pilih folder ini banyak file sekaligus ya. Oke saya pilih folder karena saya ingin menandatangani banyak file yang sama, templatenya. Kemudian file itu ada di download. Ada di sini sertifikat kombel 3.pte. Saya pilih. Jangan di dua kali ya. Klik sekali. Kemudian select folder. Nah di sini ada banyak sertifikat yang akan kita tanda tangani. Jangan pilih verifikasi, tapi pilih tanda tangan. Kalau verifikasi itu mengecek validitas tanda tangan. Tapi kalau ini untuk tanda tangan. Nah kemudian kita pilih posisinya ya. Customize. Nah kemudian ini kita taruh di sini. Ya. Nah tinggal di sini. Semua akan terbubuhkan di sini ya. Oke. Kemudian klik. Selesai. Kemudian selanjutnya. Di sini paraphrase ya. Paragraphase itu adalah semacam password ya. Kemudian klik tanda tangan. Loading signing PDF ya. Kita tunggu beberapa saat. Ini membutuhkan waktu beberapa detik ya. Atau beberapa menit. Ini tergantung dari banyaknya sertifikat yang kita tanda tangani. Ini kita tunggu ya. Nah sudah selesai ya. Ini adalah sertifikat kombel kedua. Yang ketiga itu yang ini ya. Nah ini sertifikat kombel ketiga. Kita buka di sini ada sign sign. Berarti dua kali di tanda tangani ya. Kita buka misalkan yang ini ya. Apakah sudah ada muncul tanda tangan? Nah ini sudah muncul tanda tangan. Yang ini adalah oleh Pak Gede. Ini sebagai ketua kombel. Ini juga elektronik. Ini oleh saya sebagai kepala sekolah. Jadi dengan mudahnya kita tanda tangan. Ini tidak bisa dipalsukan. Karena begitu dipalsukan. Kita cek akan kebapuan. Oke sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.